yo Halo teman-teman semua balik lagi bareng gue di channel wario Oke jadi di video kali kita bakal balik lagi di konten reaksi Mim ya dan semoga konten hari ini tuh bisa menghiburkan semua dan ya buat menghadapi hari Senin besok yang tentunya sangat menelakkan ya bagi kita-kita yang udah kerja ya kalau yang masih libur ya banyak-banyak menikmati libur kalian di rumah airnya Oke kita langsung masuk ke video hari ini ya yang berdama Agus ya momen ketika lu sedang membicarakan kejelekan seseorang ya si itu blablabla blablabla gitu ya dalam hati ini orang hobi amat bicara kejelekan seseorang gua nggak boleh kayak dia ya gimana guys ya yang ini sih ya tentunya sangat related dan sedikit menampar ya buat kita-kita yang biasanya itu ya baik itu sengaja ataupun tidak sengaja itu membicarakan kejelekan orang ya tapi ada beberapa momen ya di mana kita itu membicarakan kejelekan orang ini karena memang kita itu udah bener-bener kesel dengan kelakuan dari si orang tersebut gitu ya jadi ya memang orang ini ah isinya itu nyebelin banget lagi tuh guys ya Nah terus ada tipe kedua yang istilahnya ini ya memang hobinya itu nyari kejelekan orang nah sisanya balik ke kalian kalian tuh tipe yang eh yang tipe A yang saya sebutkan di awal tadi atau tipe B yang memang hobinya mencari kesalahan orang ya guys ya silahkan kalian menilai diri sendiri ya Oke kita kecilkan dulu kita lanjut Oh ini eh keluar-keluar langsung keluar apa Bang Windau saudara guys ya ini eh ini kan minggu kemarin ya di film kamer rivais yaitu ada salah satu asli aktor kalau nggak salah yaitu dia kebetulan muncul di serialnya rivais ya terus makai demon driver ya dan jadi demonstru per dan ya ada yang nganggap kalau eh ini ya wajah si aktor ini mirip dengan Bang Winda ya cuma kalau kita lihat disini ya mukanya itu jauh lebih serius ya kalau Bang Winda mukanya agak easygoing itulah guys ya Oke kita lanjut guys tapi bolehlah guys ya boleh boleh-boleh kalau Bang Winda suruh cosplay kayak gini top sih guys ya kita lanjut biar jadi Kamen Demons Bang Winda nya Asia Max kapan gua punya form ini sumbernya edis wadidis ya kan kemarin sudah dikonfirmasi guys ya Ultraman Max itu ditambah form pun udah opi guys ya karena memang dia itu istilahnya kalau kita sebut salah satu Ultraman yang menyelamatkan seri Ultraman itu juga tidak salah guys ya karena kalau kalian mau tahu guys ya Ultraman Max itu dibuat setelah Ultraman nexus ya kalau ngasal urutannya itu dan disitu guys ya supura itu nyoba-nyoba ya masukin yang namanya inilah parodi bukan parodi siapa tuh namanya unsur-unsur itu dari era Showa ke dalam serial Ultraman Max dan itu ternyata berhasil ya dan cukup menghibur untuk para penonton dan bikin para penonton itu ngasih respon yang cukup positif ke serialnya ya dan berlanjut di tahun selanjutnya itu ada mebius juga yang ngambil tema yang tidak terlalu beda jauh ya jadi konsepnya itu masih berhubungan dengan yang Showa Showa punya begitu ya oke kita tunggu sajalah ya semoga nanti Max mungkin dikasih upgrade atau apa ya kita tunggu aja tapi kemungkinan sih kagak lagi aja karena Max seperti yang gue bilang guys dia tanpa phone pun udah copy ya ya oke aja cuman nasibnya aja sih yang kurang oke ini dia ya buat kalian yang takut-takut sempetan ya ke hutan teriak-teriak pasti samper setan malah baca ayat kursi ya manusia adalah iblis sejati nah ini mungkin perlu kita omongin bot orang-orang yang istilahnya itu kalau gimana ya kalau di kegalir hantu guys ya dia itu nantang-nantangin nyariin setan itu gue nggak takut sama ini-ini itu gitu ya apa itu mitos itu guys ya eh sekali kejadian dan ketemu sama yang bener-bener guys baru udah jatuh ya seperti yang disebutkan di Mimini ya bacanya kursi lah atau apalah ya pokoknya yang biar setannya ini tuh cepet kabur lagi tuh guys ya jadi ya sikit masukkan juga apa temen-temen gitu ya kalau kalian ya saya takut sama eh yang gaib-gaib gitu guys ya ada baiknya kalian jangan pikirin ya apa tuh namanya jangan takut gitu ya boleh kalian percaya tapi jangan sampai takut karena ya hawa negatif dari kalian itu atau rasa takut dari kalian itu justru bakal bikin kalian tuh eh gimana istilahnya ya jadi di inilah guys ya agak kurang gitu ya jadi eh malah itu makin suka ngegangguin kalian karena dirasakan itu nyarinya kecil gitu ya terus hati kalian lemak makanya itu bakal digangguin terus sama hal-hal yang begitu an kalau misalnya kalian punya pikiran yang kuat ya siap kalian Oh memang percaya sama itu tapi kalian menganggapnya itu hal yang positif ya jalanin aja kayak Oh ini paling cuma sesuatu yang kebetulan ya itu bakal lewat dengan gitu aja gitu guys ya jadi ini segit masukan buat teman-teman yang mungkin apa dengan alami kejadian aneh-aneh begitu ya oke oke ketika habis eh lu and the gang ya ketika habis pulang sekolah warnet gani bro gua ikut aja daripada bosen di rumah ya warnet lah pengen main point blank lah ini jaman-jaman gitu dulu guys ya kalau jaman sekarang kan itu ada FF sama ML ya itu udah beda lah ya kalau jaman kita dulu itu pulang sekolah guys ya bro warnet bro yo yo gila ke warnet itu buat main point blank ya kalau nggak point blank ya ada apa tuh game Ayo dance ya Ayo dance terus Halo Saga ya satu lagi tuh apa tuh yang rame juga dimainin Oh SD Gundam SD Gundam sih sebenernya kurang rame ya itu cuman dimainin sama beberapa inilah ya apa tuh namanya kaum-kaumnya itu agak kecil ya maksudnya player-player yang main game itu agak kecil ya paling yang mayoritas menyusah itu adalah point blank ya lo Saga sama si Ayo dance itu tiga game dulu gila itu kalau di warnet tuh rame nya minta ampun guys ya oke lanjut agenresa ketika main UFR di hard mode ya berotot sekali ya dan bisa diselesaikan dengan mudah Bang Winda ketika main UFR di mode normal ya kalau ini sih sebenarnya gasnya kita itu ya nggak bisa inilah ya apa tuh namanya ngerosting Bang Winda karena karena memang Bang Winda itu main game ini dengan pembawaan yang istilah itu tidak serius banget gitu ya jadi dia main itu untuk menghibur para penontonnya itu guys ya cuma memang ada beberapa orang yang menanggapinnya itu dengan terlalu serius gitu ya jadi ya kemarin kalau kalian mungkin nonton ya apa sih agak ngerasa gerget lah ya pagi ketika Bang Winda itu ngelawan si elekinya itu sampai berkali-kali itu bisa tapi ya buat Bang Winda sama ini Bang Sandy juga desa mereka main itu ya istilahnya belum lama ya tapi kalian bisa ngeliat ya Bang Winda sama Abang Sandy itu bisa menggunakan Nebula combo dan itu pun udah sebuah pencapaian yang sangat bagus gitu apalagi di video kemarin waktu namatin tuh ush respect guys ya respect banget lah ya jadi kita ya saling respect aja lagi walaupun kita udah apa tuh namanya udah suhu-suhu lagi tuh udah ngerti main game Ultraman WVR apa WV3 tapi ya tetap aja kita tidak boleh sombong begitulah ya ya tetap ya maksudnya akan disini Bang Winda tujuannya untuk menghibur kita sebagai penonton gitu besi ya bukan mau nunjukin ya siapa yang lebih jago gitu ya Oke kita lanjut ya habis jadi WC pas nyampe kelas lu disuruh maju ke depan lu wait ada apa ini ada nggak ya yang pernah ngalami kayak gini jadi tuh udah dibilang sama gurunya ya kalian tuh jangan izin ke WC kalau izin ke WC nanti saya panggil nama kalian kedepan gitu ada loh ya gini guys ya jadi udah dibilang nggak ke WC atau apalah lah mungkin pas lagi ini udah kebelut mungkin ya terus pergilah ke WC gitu kan balik-balik kita enggak tahu gurunya nanya apa tiba-tiba disuruh maju ke depan ngerjain soal gitu ya kan ini mampus lah istilahnya itu yang pernah ngalamin nanti sharing-sharing di banyak komentar ya tapi ini ya cuma bisa kita alamin di jaman-jaman sekolah kalau kalian udah masuk dunia kerja ah kalian bakal merasakan kalian kalian akan pengen balik ke dunia sekolah gitu ya guys ya eh masuk sekolah maksudnya sorry selalu oke eh utara kiss ya bukan utara touch agi ya victory jingle jadi memang kalau kalian lihat sekilas yaitu mirip eh kayak gingga sama Victor itu lagi ciuman gitu bisa pakai lah ini masalah keseruan ya jangan yang serius ya karena memang ya angle kameranya yang cukup mendukung juga ya guys ya tapi ya ini namanya itu tetep Ultra Ultra touch ya bukan Uruto rakis ya ya tidak ada namanya utara kiss ya kalau Ultra ini apa tuh namanya cross buah nih cross touch ya yang pakai yang di salah satu episodnya Ultraman itu si siapa tuh namanya Ultraman ini ya eh Hokuto sama si yang cewek itu kan sambil naik motor gitu hensinya kesih itu kece pada itu ya lanjut eh kurang kecil kah oh iya Ultraman yang keju lawan sambil ngehancuring gedung pekerjaannya yang baru siap pekerjanya ya pekerjanya ya harusnya di satu ya yang baru siap kerjanya no God please God no jadi ya buat para ini ya apa tuh namanya bekang bangunan ya di seri Ultraman ataupun yang ada hasilannya Kaiju Kaiju gitu itu hidupnya sih rada kasihan kalian bayangin lah itu proyek pembangunan baru juga selesai ya tiba-tiba datang Kaiju atau Ultraman tongga Super Sentai gitu kan lawan musuh tengah kota anjur gitu guys ya udah hancur bangun lagi ya walaupun kalau kita bilang ya itu tetep aja mereka akan dapat gaji ya tapi yang yang harusnya udah selesai ya kan pembangunan itu cukup lama gitu guys ya baru saya bangun tiba-tiba hancur lagi ya terus dapet jok lagi ya kalau untuk yang bagian atasan bagian desain sih Oke lah isilahnya gitu guys ya tapi kalau bagiannya lapangan kasiannya disitu guys ya dan kerugian ini juga kan gak banyak kan ditanggung sama pemerintah ya ini kalau kita pikirin secara logis ya tapi kalau misalnya kalian nonton seri Tokusatsu ataupun yang inilah ada masalah gitu jangan pakai logis jangan pakai logika kayak gini guys ya karena kalian bakal ngepusingin diri sendiri dan ya kalian nggak bisa menyimpan filmnya Oke nikmatin aja film yang kita milih nggak usah pikirin yang aneh nih gitu ya ini coba sedikit penjelasan aja ya eh lanjut eh gua kecil ya Oke lah eh iya ini dia ya keadaan fans Ultraman saat ini kebanjiran rumor kebanjiran rumor ya jadi kita untuk sekarang ya seri adekar kan bentar kita yang minggu depan tayang Sabtu depannya eh ini kita gesya berapa hari ini ya pokoknya itu di ah kayak ditabukin sama rumor-rumor guys ya rumor ini baru sehari lewat besoknya udah ada yang baru gitu ke sekalian bayangin nggak berhenti-berhenti kita dikasih rumor-rumor yang adalah beberapa yang cukup logis kita ada berupa juga yang kayak saya ya kita cukup tahu gitu tapi tidak terlalu dipercaya gitu ya tapi baik lagi ya guys ya semoga nanti ya seriannya deker ini bagus ya dan untuk orang-orang kemarin udah ngehujat serian itu bakal sedikit menelan eluda karena itulah yang kita tunggu-tunggu kita kesian Oke lanjut gua mau workout supaya jadi kuat hidup dan sihat ekspektasi ya biar berasa cool kayak si titas itu geser reality ya ya baru sehari diet sama workout aduh capek gue pengen makan ini pengen makan itu bisa Ayo siapa tuh yang biasa ngalamin kayak gini pasti ada nih yang bilang ah gua minggu ini mau diet ya gua mau workout mau ke kejimit ya baru kecil nyuruh perhari baru eh diet berapa hari udah nyerah gitu guys ujung-ujungnya ah bodoh amatlah yang penting makannya enak gitulah ya guys ya ya pernah ngalamin nanti bisa sharing-sharing di bagian komentar guys ya oke Oh ternyata ini udah yang Oh masih ada satu guys baru gua bilang tadi yang terakhir ya sorry 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 ya momen ketika lu dan adek lu ditinggal di rumah sendiri tadi ama mak dan bapak lu lu dan adek lu setelah tinggal di like eh biasanya kalau eh yang punya adek kakak ya pasti nih sering nih sering nih ngalaminya kayak gini ya jadi eh ketika Bapak Mama kita kepergiru guys ya eh dibilanglah sama kakaknya Kak jagain adeknya ya kalian jangan berantem kak ya Nah enggak lama ya emak kita udah pergi sama Bapak kita udah pergi tuh ya keluar guys ya wah keluar datu isengnya enggak atau adeknya tuh kakaknya mulai duluan habis tuh towel towel eh berantem datunya nangis ntar pulang pulang iya baik-baik lagi itu ke sini depan Bapak mamanya ya kalau gagak ya adeknya ngadu ke animanya Mak gua tadi dipukul sama abang maka gitu ya oke segitu guys untuk video reksimnya ya semoga video hari ini tuh bisa menghiburkan semua dan kau kasih kode videonya Jangan lupa tinggalin like dan matuh terus ya video guys ya terus kalau misalnya di dalam pembahasan video kali ini ada ya mungkin kata-kata yang kurang baik ataupun ada pihak tersinggung kita ucap kita minta maaf gitu karena disini kita niatnya memang eh mau menghibur gitu guys ya kalau misalnya ada tersinggung sekali lagi kita mohon maaf karena disini tidak ada niatan untuk menyinggung pihak tertentu ya tapi lebih ke ngasih dimasukkan lagi ya biar kita itu bisa saling menjadi pribadi yang baik dan saling menghormati gitu guys ya oke lah sampai ketemu lagi guys di video reaksinya selanjutnya akhirnya salam sampai ketemu lagi ya adieu